Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riva de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat mini insert brownies Nah, mumpung insert brownies ini lagi viral Jadi disini aku bikin yang versi mininya Supaya harganya lebih terjangkau Dan juga cocok dijadikan ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja Selain itu juga cocok untuk dijadikan cemilan keluarga di rumah Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Pastikan kalian udah cek kolom deskripsi Atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian Untuk bahan baku, perintilan dapur, kukwer, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video Nah ini linknya tinggal kalian klik aja Dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing Seperti bahan baku, perintilan dapur, kukwer, dan juga elektronik dapur By the way, ini bukan aku yang jualan ya Tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan Ataupun toko yang pernah aku beli Untuk membeli semua kebutuhan di video Khusus untuk produk Mito elektronik dan Stain Kukwer Pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan disini Karena ini merupakan link toko resminya Stain Kukwer Dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi Supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original Dan di link pembelian ini ada 2 aplikasi marketplace yang biasa aku pakai Yaitu Shopee dan juga Lazada Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya Untuk bahan-bahannya siapkan 100 gram margarin 150 gram coklat batang 100 gram terigu 2 sendok makan coklat bubuk 150 gram gula halus 2 butir telur Dan 1 bungkus keju oles Langkah pertama langsung aja kita lelehkan dulu margarin dan juga coklat batang Sampai benar-benar leleh dengan cara double boiler seperti ini Dan untuk melelehkannya ini aku gunakan Cosmo Pen dari Stain Kukwer Yang satu setnya itu dapat 3 jenis pen yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan Cara penyimpanan bisa ditumpuk sehingga bisa menghemat ruang Dan juga agak bikin bagian permukaan dari masing-masing pennya ini jadi gampang baret Oke kalau margarin dan coklat batangnya udah benar-benar leleh kayak gini Kemudian kita angkat dan dinginkan Kemudian untuk langkah berikutnya langsung aja kita pecahkan 2 butir telur ke dalam wadah yang udah disiapkan Kemudian tambahkan gula halus Nah untuk gula halusnya ini aku pakai gula pasir yang udah di blender Kemudian langsung aja kita aduk sampai gula pasirnya benar-benar larut Dan untuk mengaduknya ini aku gunakan Ego Whiskers Candy Mix dari Stain Kukwer Yang cara penyimpanannya dapat diputar 180 derajat Sehingga bisa menghemat ruang Selain itu juga terbuat dari bahan yang kokoh Jadi gak gampang beletot kalau dipakai ngaduk adonan yang berat Oke kalau gula pasirnya udah benar-benar larut kayak gini Kemudian kita tambahkan margarin dan juga coklat betang yang udah dilelehkan dan didinginkan tadi Langsung aja kita tuangkan semua ke dalam adonan Setelah itu langsung diaduk sampai semua bahannya benar-benar tercampur rata Oke kalau adonannya udah tercampur rata kayak gini Kemudian kita tambahkan coklat bubuk dan juga tepung terigu Jangan lupa ini wajib disaring supaya tidak menggumpal Dan juga lebih mudah diratakan ataupun dicampurkan dengan bahan lainnya Kalau udah disaring langsung aja kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata Setelah adonannya benar-benar tercampur rata kayak gini Kemudian kita masukin ke dalam plastik segitiga Supaya lebih mudah pada saat dimasukkan ke dalam cetakan Langkah berikutnya untuk keju oles ini gak perlu ditambahkan bahan lain Jadi langsung aja kita masukin ke dalam plastik segitiga Jangan lupa ini sedikit ditekan-tekan ya Supaya keju olesnya tidak menggumpal pada saat disempritkan ke dalam adonan Langkah berikutnya langsung aja adonan pronesnya kita tuangkan ke dalam cetakan Untuk cetakannya ini aku pakai cetakan kuesus bunga yang diameter 7 cm Dan sebelumnya sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis Nah kalau kalian mau punya cetakan yang samaan kayak aku juga Silahkan untuk link pembeliannya sudah ada di link shopper di deskripsi video Dan untuk menguangkan adonannya juga jangan sampai penuh ya Kita sisakan sedikit dari permukaan Karena nanti untuk spare kita menambahkan keju oles Nah kemudian langsung aja kita tuangkan keju oles di bagian tengahnya secukupnya kayak gini Oke kalau semuanya sudah diisi dengan keju oles Langsung aja kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Dan ini kita panggang dengan suhu 200 derajat celcius Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit Atau silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing Dan untuk memanggangnya ini aku gunakan oven top wooden series dari Mito Electronik Berkapasitas 28 liter Dilengkapi dengan teknologi diamond cavity yang menghasilkan panas matang yang merata Selain itu juga sudah dilengkapi dengan fan convection ataupun blower Dan yang paling aku suka dari oven top ini daya listriknya rendah banget Cuma 700 Watt aja untuk api atas dan bawah Artinya kalau kita cuma pakai 1 api atas aja Ataupun 1 api bawah aja Daya listriknya cuma 350 Watt aja Oke kalau mini browniesnya sudah mateng Langsung aja kita angkat dan dinginkan Dan selagi masih panas langsung kita keluarkan dari cetakannya Oke kalau mini browniesnya sudah dingin Langsung aja kita alasi pakai paper cup kayak gini Nah ini dia hasilnya mini insert brownies yang aku buat Gimana cara bikinnya gampang dan simple banget ya Dan ini dibikinnya tanpa mixer Jadi cukup diaduk aja pakai whiskers Bagian tengahnya kayak gini ya Dan ini full keju oles tanpa ditambahkan bahan apapun Hasilnya tetap lumer di bagian dalamnya kayak gini Dan ini rasanya dijamin enak banget Nyoklat dan juga super cisi banget Silahkan kalian cobain resep yang aku bagikan ini ya Untuk harga jualnya Satu mini insert brownies ini bisa kalian jual dengan harga sekitar 3000 rupiah Atau silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Satu resep yang aku bagikan ini jadi 22 butir Dan untuk masa ketahanannya Mini insert brownies ini bisa tahan sampai dengan 5 hari Tetap dibungkus pakai plastik kayak gini Jangan digeletakin kena angin-angin Karena nanti gampang mengeras Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu Dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba Dan assalamualaikum semua